Artinya begini, ini bukan pembuatan jalan baru ya, disini ada jalan tapi terasa kecil. Disini kan tol, nah untuk tol itu besar, penyeberangannya nggak ada, cuma 3 meter, jadi itu terasa macet. Itu kan berarti buat apa gunanya tol kalau masyarakat tidak terbantu. Insya Allah tinggal melakukan pelebaran, bukan jalan baru, jadi wajar-wajar aja itu sih, gitu. Ada keluhan lain nggak tadi bang dari warga Kalidris lain terkait jalan? Ya artinya sekarang, tadi dicerita ini misalnya, ini kan dulu nih rencana TPU nih. Alhamdulillah tidak jadi TPU, bisa dijadikan ya untuk masyarakat inilah. Kalau memang kita bisa, misal kita bikin misal disini, ada misal balai rakyat disini, itu kan bisa kegunaan banyak. Bisa maaf, bisa buat kawinan, buat sunatan, buat kegiatan PKK, bisa buat kepemudaan, bisa buat olahraga, bisa buat berkesenian. Artinya itulah fungsi yang namanya balai rakyat, untuk kepentingan masyarakat, gitu loh. Bang Duh, tadi ada uang RT, RW, katanya mau ditingkatkan? Insentif, betul. Memang udah direncanakan bagi kita sekarang ini kan RT itu 2 juta, RW 2,5 juta. Kan kita tingkatkan 100% menjadi 4 juta sampai 5 juta. Itu wajar bisa terhitung loh semuanya. Sudah dihitung semua ya bang? Lansia, segala macam, Dawi, segala, itu sudah, sudah. Artinya semua program yang ada kita akan evaluasi. Evaluasi bukan kita hilangkan. Kalau memang harus ditingkatkan, ditingkatkan. Karena bisa, silpa DKI ini 6 triliun. Buat apa silpa banyak? Artinya kan itu bisa lebih memanfaatkan, meningkatkan senjata masyarakat. Tapi tentu ada tolak ukur. Enggak mungkin sembarangan, gitu. Semua udah tertulis. Tadi sempat ada janji juga mau memberangkatkan umroh kalian untuk panggung yang lain itu. Itu bagaimana nanti sisanya dan dananya akan jika bagaimana? Nah tentu gini. Ya mungkin kalian mesti belajar tentang ilmu kepemimpinan dulu baru bertanya. Ada forum kerukunan umat beragama namun FKUB. Itu Islam. Pokoknya agama yang memang disetujui di negara. Artinya apa? Ada keinginan, Pak, kita senang kalau teman-teman kita bisa umroh. Tapi kita juga dong bang. Kita mau ke tempat mereka. Ada yang mau ke India, ada yang mau ke Yurusalim. Itu bagus, gak apa-apa. Itu adalah hak bagi masyarakat yang memang kita sepakati. Nah jadi keluarnya dari mana? Itu dari forum kerukuman umat beragama namanya FKUB. Ya itu juga kita pikirin. Sebetulnya kita udah petain. Banjir tuh ada di mana? Sekarang maaf, mungkin pembangunan tol itu juga ada dampak. Ada dampak. Mungkin dalam tanda kutip, Drenasnya lupa dibesarkan. Ini misal contoh, tol besar tapi sementara jalan penyebran cuma 3 meter. Itu kan bagian yang harus kita pikirkan. Nah itu memang tugas pemda. Kalau tol itu pusatnya, intinya kan di pemerintah pusat. Oke ya? Terima kasih. Bagus. Wah, kita udah baca itu. Artinya beliau masih memiliki Jakarta. Secara realita, nanti visi-misi itu tinggal diserahkan kepada siapa. Dia menserahkan ke kita-kita bikin. Sebetulnya sama aja dengan visi-misi. Cuman artinya Bang Anis masih punya kontribusi besar terhadap DKI ini. Yang ada irisannya dengan Bang Du apa? Hampir semua sama sebetulnya. Cuman bahasanya beda. Kalau kita punya bahasa lain. Kayak misalnya kita, saya bikin atun. Saya bikin posarah. Ntar saya kasih bahannya supaya Anda nggak nanya terus. Setiap ini cuma nanyanya hal yang sama. Ntar kita kasih baterinya. Oke ya? Yuk, makasih. Terima kasih Bang Du. Yuk. Artinya begini. Ini bukan pembuatan jalan baru ya. Di sini ada jalan tapi terasa kecil. Di sini kan tol. Nah untuk tol itu besar. Penyeberangan nggak ada, cuma 3 meter. Jadi itu menerasa macet. Itu kan berarti buat apa gunanya tol. Kalau masyarakat tidak terbantu. Insya Allah tinggal melakukan pelebaran. Bukan jalan baru. Jadi wajar-wajar aja itu sih. Gitu. Ada keluhan lain nggak tadi Bang? Dari warga Kali Dinas lain terkait jalan? Ya artinya sekarang. Tadi dicerita ini misalnya. Ini kan dulu nih rencana TPU nih. Alhamdulillah tidak jadi TPU. Bisa dijadikan. Ya untuk masyarakat inilah. Kalau memang kita bisa jalan. Misalnya kita bikin misalnya di sini. Ada misalnya balai rakyat di sini. Itu kan bisa kegunaan banyak. Bisa maaf. Bisa buat kawinan, buat sunatan, buat kegiatan PKK. Bisa buat kepemudaan. Bisa buat olahraga. Bisa buat berkesenian. Artinya itulah fungsi yang namanya balai rakyat. Untuk kepentingan masyarakat. Gitu loh. Bang Duh tadi ada uang RT, RW kakaknya mau ditingkatkan. Insentif. Betul. Memang udah direncanakan bagi kita. Sekarang ini kan RT itu 2 juta. RW 2,5 juta. Akan kita tingkatkan 100% menjadi 4 juta sampai 5 juta. Itu wajar bisa terhitung loh semuanya. Sudah dihitung semua ya? Karena bisa. Silpa DKI ini 6 triliun. Buat apa silpa banyak? Artinya kan itu bisa lebih memanfaatkan, meningkatkan senjata masyarakat. Tapi tentu ada tolak ukur. Enggak mungkin sembarangan. Semua udah tertulis. Lalu sempat ada janji juga mau memberangkatkan umroh. Ya, betul. Betul. Nah tentu gini. Ya mungkin kalian mesti belajar tentang ilmu kepemirtaan dulu baru bertanya. Ada forum kerukunan umat beragama. FKUB. Itu Islam. Pokoknya agama yang memang disetujui di negara. Artinya apa? Ada keinginan Pak, kita senang kalau teman-teman kita bisa umroh. Tapi kita juga dong Bang. Kita mau ke tempat mereka. Ada yang mau ke India. Ada yang mau ke Yurusalim. Itu bagus. Gak apa-apa. Itu adalah hak bagi masyarakat yang memang kita sepakati. Nah jadi keluarnya dari mana? Itu dari forum kerukuman umat beragama. Namanya FKUB. Ya itu juga kita pikirin. Sebetulnya kita udah petain. Banjir itu ada di mana? Nah sekarang maaf. Mungkin pembangunan tol itu juga ada dampak. Ada dampak. Mungkin dalam tanda kutip. Drenase lupa dibesarkan. Ini misal contoh. Tol besar tapi sementara jalan penyeberang cuma 3 meter. Itu kan bagian yang harus kita pikirkan. Nah itu memang tugas Pemda. Kalau tol itu pusatnya ada intinya kan di pemerintah pusat. Oke ya. Terima kasih. Bagus. Wah kita udah baca tuh. Artinya beliau masih memikirkan Jakarta. Secara realita nanti visi misi itu tinggal dia serahkan kepada siapa. Dia menyerahkan ke kita-kita bikin. Sebetulnya sama aja dengan visi misi. Cuman artinya Bang Anis masih punya kontribusi besar terhadap DKI ini. Yang ada irisannya dengan Bang Du apa? Hampir semua sama sebetulnya. Cuman bahasanya beda. Kalau kita punya bahasa lain. Kayak misalnya kita. Saya bikin Atun. Saya bikin Poh Sarah. Ntar saya kasih bahannya supaya Anda nggak nanya terus. Setiap ini cuma nanyanya hal yang sama. Ntar kita kasih baterinya. Oke ya. Yuk makasih. Terima kasih Bang Du. Yuk. Terima kasih.